Terkait dengan pasca berkurangnya saldo tabungan, secara misterius para nasabah pun ramai-ramai menarik uang di gerai anjungan tunai mandiri atau ATM. Sementara itu pihak dari Bank BRI Cabang Cianjur pun berjanji akan bertanggung jawab setelah menghimbau para nasabah untuk tidak aneh. Entrian para nasabah Bank Rakyat Indonesia Cabang Cianjur telah terjadi sejak pagi hingga Jumat siang. Ramai-ramai mereka mengecek saldo tabungannya lewat gerai anjungan tunai mandiri atau ATM. Pasalnya beberapa nasabah mengaku kesulitan untuk melakukan pengecekan saldo via SMS banking. Sebelumnya saldo tabungan sejumlah nasabah Bank BRI di Cabang Cianjur berkurang secara misterius tanpa melakukan transaksi apapun. Setiap nasabah masing-masing kehilangan mulai dari Rp4.500.000 hingga Rp10.000.000. Khawatir uangnya terus berkurang, para nasabah pun berniat untuk menarik semua saldo yang tersisa di rekening tabungannya lewat ATM. Tak hanya nasabah yang mengalami kehilangan, nasabah lainnya yang panik ikut menarik uang mereka di tabungan lewat ATM karena takut saldo tabungannya hilang misterius. Sementara itu pihak Bank BRI Cabang Cianjur akan bertanggung jawab atas dugaan tindak skimming tersebut. Pihaknya hingga kini masih melakukan investigasi dibantu pihak terkait. Bahkan pihak bank pun menjamin sistem keamanan bank dapat memproteksi uang nasabah saat ini sehingga tidak perlu khawatir hingga melakukan penarikan uang. Yang pertama kasus ini sedang dalam penyidikan, penggantian akan kita proses selambat-lambatnya 20 hari kerja sudah selesai. Tapi secepatnya akan kita upayakan untuk segera selesai penggantian kerugian kepada nasabah. Tidak ada himpauan untuk dipindahkan uangnya atau ditarik dulu begitu Pak? Tidak ada, kami menjamin tabungan BRI aman. Belum dapat dipastikan jumlah nasabah serta nilai kerugian yang dialami para nasabah atas kasus dugaan skimming tersebut. Pihak bank pun masih memproses laporan dan perekapan nasabah yang kehilangan saldo tabungan. Para nasabah diharapkan untuk tidak panik serta rajin mengganti PIN ATM dan merahasiakannya.